baik Bapak Ibu sekalian selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera, namo budaya, dan juga om swastiastu pada pagi hari ini saya akan memulai webinar saya mengenai 5D BIM Posto Kampus dimana topik pada hari ini akan banyak membahas mengenai bagaimana kita mengimplementasikan BIM dimensi kelima dalam kegiatan belajar mengajar salah satu kendala yang sering kita alamin ya ketika kita mau melakukan pelatihan ataupun pengembangan kapasitas di badan edukasi kan sebetulnya adalah kita di kampus sudah punya modul kuliah dan kemudian ini adalah sebuah teknologi baru dan bagaimana kita mau memasukkannya saya akan membahas mengenai beberapa metode yang diimplementasikan oleh beberapa kampus dan juga adalah bagaimana solusi dari Glodon untuk menjawab kendala ini karena pada tahun 2009 kita mulai kerjasama untuk mengembangkan kampus itu sebetulnya kan mulai tahun 2017 namun banyak kendala-kendala yang membuat kita berpikir bahwa kita perlu sebuah solusi supaya rekan-rekan mahasiswa itu tetap bisa memperoleh kemampuan untuk belajar teknologi BIM tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar yang lain kepada rekan-rekan yang sudah hadir saya tadi sudah share di chat kemudian karena ini karena dia menggunakan zoom webinar ya nanti QnA-nya dia ada tabnya sendiri nanti bisa QnA dan kalau chat saya ingat saya kalau pakai webinar kita tuh nggak bisa ke everyone jadi kalau misalnya mau di chat nanti akan bisa langsung ke saya juga tapi kalau mau QnA langsung di QnA, di tab QnA aja atau kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti juga bisa di raise hand baik, Bapak-Ibu sekalian izinkan saya untuk memulai webinar pada pagi hari ini pertama-tama saya ingin menemukan sedikit saja ya disini mengenai Glodon sendiri Glodon itu kan sebuah penyedia teknologi digital building solution kita dari Cina, di Cina nama kita itu Kuang Lienta nah kalau kita bicara BIM, BIM itu sebetulnya satu bagian dari digital building solution satu bagian saja, kalau kita bicara nanti kita bicara kayak smart city, smart transportation itu juga di cover sebetulnya di digital building solution itu sendiri namun kalau kita bicara BIM, BIM itu lebih fokus pada satu bangunan ataupun satu infrastruktur saja jadi skopnya lebih kecil ini adalah beberapa contoh proyek yang menggunakan software-software Glodon yang bukan cuma BIM saja, misalnya untuk Beijing New International Airport dia itu sudah masuknya sebetulnya kepada city information modeling nah kalau city information modeling kita melihatnya udah bukan bangunan saja tapi juga kayak faktor lingkungan, kemudian juga faktor-faktor seperti transportasi kemudian polusi, itu bisa kita lihat juga di sana bahkan kayak emisi karbon pun bisa kita cek itulah kehebatan teknologi ya kita kalau misalnya kita bayangkan dulu mungkin 10 tahun yang lalu kita gak bisa bayangin kita mau bangun bandara, kita bisa simulasikan sampai sedetail apa tapi sekarang itu semua bisa bahkan yang kita bisa melihat kalau misalnya di city information modeling itu bukan hanya transportasi ke daerah itu saja misalnya kayak kasusnya di Beijing New International Airport dia itu bisa melihat analisa dari transportasi kalau bandaranya dibangun di sana kemacetannya akan seperti apa dan solusi transportasinya harus yang bagaimana untuk bisa mengurangi kemacetan yang diproyeksikan nah perkembangan teknologi ini kan begitu cepatnya ya karena begitu cepatnya kita jadi bertanya-tanya seringkali ketika kita bicara konsep triple helix di mana ada industri, kemudian ada regulator, dan ada badan pendidikan sebetulnya apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang tenaga pendidik ketika kita menjadi seorang mahasiswa, apa yang harus kita lakukan? sekilas saja mengenai Glodon, kita itu sebetulnya sudah banyak digunakan dari beberapa provider teknologi, beberapa stakeholder konstruksi di Indonesia kalau dari kontraktor seperti ini ada beberapa contohnya ini dari rekan-rekan developer, rekan-rekan konsultan kampus dan juga pemerintah yang sudah menggunakannya nah kalau Glodon itu sebetulnya kita mulai tahun 2019 kita memang banyak kegiatan yang berujung pada capacity building capacity building ini lebih kepada untuk learning center kemudian pembelajaran, pelatihan-pelatihan pengenalan BIM kita itu mulai kenceng tahun 2019 karena kita melihat satu konsep triple helix yang tadi sempat saya singgung industri itu kebanyakan kan yang mengisi adalah orang-orang yang sudah cukup dewasa, sudah tua ya kalau saya bisa bilang secara gamblang, sudah tua dan ketika mereka mengimplementasikan teknologi BIM mereka perlu orang-orang yang lebih muda yang bisa membawakan pandangan baru yang bisa membuat mereka merasa oh ternyata dunia luar itu sudah berkembang sejauh ini itu yang mereka perlu dapetin kenapa? karena di luar sana kalau kita bicara kalau di sini kan rekan-rekan mahasiswa sudah masih mungkin masih di bawah 20 ya masih belasan atau mungkin 20-an awal kalau untuk S1 satu contoh gampang ketika rekan-rekan bicara mengenai satu konsep yang sangat simpel tweet bone tweet bone kan simpel ya kita masukin gambar kemudian nanti dikasih frame percaya enggak kalau saya bilang banyak orang-orang di atas 30 yang enggak ngerti itu apa dan bingung cara makanya gimana karena memang kenyataannya begitu mereka banyak yang enggak ngerti apa itu tweet bone hal sesimpel itu ini yang sesimpel itu loh bayangin kalau misalnya kita bicara mengenai teknologi BIM dimana mereka harus merubah cara kerja mereka yang dulunya mereka itu ngarisin gambar kerja pakai stabilo menjadi mereka semuanya digital itu mereka kaget dan karena itulah peran dari badan edukasi dan mahasiswa menjadi penting disini kemudian kita juga bekerjasama dengan PUPR pada tahun 2019 akhir itu adalah untuk kita mau bangun BIM Center waktu itu dengan Bapak Cakra Nagara dari Balai Penerapan Teknologi Konstruksi beliau punya visi yang cukup berhubungan dengan Glodon kita pengen kita bisa melakukan capacity building khususnya pada rekan-rekan edukasi karena pada tahun itu ya penerapan BIM kan masih kurang masih banyak orang enggak ngerti BIM pada zaman-zaman itu kalau saya bilang mengenai BIM BIM 5D orang nanya dimensinya itu 5 apa aja padahal kan tidak seperti itu tapi masih banyak miskonsepsi seperti itu nah pada saat itu kita mau bikin BIM Center tujuannya supaya rekan-rekan mahasiswa itu bisa belajar di sana tapi sayang ya waktu tahun 2019 kita sudah setuju untuk bekerjasama membangunnya seingat saya dia punya BIM Center itu mulai jadi itu bulan-bulan Maret tahun 2020 bertempatan dengan COVID-19 jadi kita enggak bisa melakukan pelatihan offline kita mulai banyak belajar juga dari PU untuk melakukan kegiatan pelatihan bersama dengan platformnya Sibima Konstruksi nah dari Sibima lah kita banyak belajar mengenai apa sih yang dimauin oleh pendidik badan edukasi sebetulnya apa sih yang dimauin oleh rekan-rekan putar naga pendidik dulu sebelum kita kerjasama dengan BPTK sebetulnya kita masih agak bingung karena kita merasa kampus itu kadang cuma kayak pengen punya software dilepas begitu saja kita tidak melihat apa sebetulnya yang menjadi sebuah kendala dari kampus ketika menerapkan BIM itu baru terbuka ketika kita kerjasama dengan BPTK kita akan melihat secara singkat ya BIM ini apa sih BIM itu sebetulnya adalah representasi dari proses konstruksi bangunan itu sendiri kalau rekan-rekan yang hadir di sini mungkin mendengar istilah BIM membayangkan udah tahu ya kalau dari sibil pasti udah tahu cuman banyak orang awam di luar sana mendengar BIM mereka bayangkan itu 2D jadi 3D udah sampai di sana kenapa begitu karena ketika BIM pertama kali dikenalkan di Indonesia dan yang cukup vokal ya pada saat itu adalah rekan-rekan dari arsitektur ketika rekan-rekan arsitektur merepresentasikan BIM tentu saja dari sudut pandang arsitektur membuat model bangunannya menjadi indah namun ketika rekan-rekan non-arsitektur melihat ini yang dia lihat ya bangunan indah dia tidak melihat bahwa BIM bisa merupakan satu konsep konstruksi 4.0 ini adalah konsep big data sebetulnya ketika saya sebagai seorang kontraktor dari gambar yang bagus tadi saya tuh bisa tahu apa nah inilah yang kemudian masih sempat agak rancu ya dan untungnya sejak tahun 2020 tepatnya 2020 ke sini itu orang udah mulai nyadar oh BIM itu bukan cuma sekedar gambar 2D jadi 3D tapi bagaimana kita bisa dapat data dari gambar 3D itu nah kenapa kita mau menerapkan BIM kepada rekan-rekan yang ada dari kampus baik itu dosen maupun juga mahasiswa sebetulnya ada satu kendala di Indonesia BIM dilihat sebagai software ini adalah salah satu kendala yang paling besar saya dari vendor saya menyediakan software tapi saya tidak akan setuju kalau misalnya orang melihat BIM hanya sebagai software karena konsepnya BIM itu kan sebetulnya kita kolaborasi dengan tujuan supaya kita bisa memperoleh ini ini saya kutip dari Landpoint LLC seorang project manager yang menggunakan BIM dia bisa melakukan sebuah proyek yang lebih sedikit terjadi perubahan kemudian juga proyeknya yang gak terlalu banyak terganggu karena sudah terencana dengan baik kemudian biayanya juga bisa berkurang kenapa biaya bisa berkurang? apakah hanya karena menghitung lebih akurat? hanya misalnya kalau pakai 5B ya kita sering bilang bahwa menghitung lebih akurat tapi apakah hanya karena biaya menghitung lebih akurat biayanya jadi berkurang? enggak juga bukan hanya itu ketika kita melakukan sebuah proses konstruksi menggunakan BIM yang benar-benar kita bisa kolaborasi rework itu berkurang kalau rework berkurang kan proyek konstruksinya lebih cepat prekonstruksi lebih cepat alat berat lebih cepat selesai dipakainya tenaga kerja lebih cepat selesai kemudian proyeknya lebih cepat di handover biayanya pasti akan berkurang karena penambahan waktu itu berarti penambahan biaya kemudian juga tentu saja produktivitasnya meningkat dan customer akan lebih happy ya kalau misalnya kita sudah menggunakan BIM pertama mereka bisa tahu kita itu mau bikin apa secara jelas kalau kadang customer owner ya ditunjukin gambar gitu gambarnya 2D dia melihat gambar kerjanya dia enggak ngerti juga nih apa kadang-kadang kemudian ketika dia melihat permodelan gambar yang kita bangun sama kenyataannya dia suka komplain ini kok beda sama yang didesain awal nah dengan menggunakan model 3D ini semua bisa kelihatan lebih jelas di awal sehingga customer akan lebih happy ini sesuai dengan apa yang dibayangkan di awal karena sebetulnya seringkali seringkali seseorang yang merasa kecewa itu bukan karena apa yang dia terima jelek tapi cuma karena enggak sesuai dengan apa yang dibayangkan aja di kepala dia di awal ini yang kemudian kita bisa kurangin dengan menggunakan BIM dan tentu saja kalau customer itu happy ya dia akan menggunakan jasa kita kembali saya kutip juga dari Dots Data & Analytics menunjukkan kontraktor-kontraktor itu menunjukkan proyeknya lebih efisien itu 43% ketika mereka sudah menggunakan BIM namun sebetulnya ada juga kemarin saya dapat satu source jadi ada satu orang BIM dari Hong Kong dia praktisi namanya Bapak Lewintang dia menyebutkan penerapan BIM itu di awal-awal pasti ke Indonesia jadi di awal-awal penerapan BIM itu pasti kalau enggak dipaksa dia enggak akan mau jadi bukan cuma di Indonesia aja ketika kita menerapkan BIM masih banyak kendala ya namun emang di mana-mana begitu penerapan BIM kalau di awalnya enggak dipaksa enggak mau karena kita berusaha merubah hybrid kita berusaha merubah mindset menjadi lebih digital saya bisa analogikan seperti ini menggunakan BIM itu sama seperti kita transformasi dari mesin ketik menjadi Microsoft Word saya yakin rekan-rekan di sini mahasiswa dan juga dosen pasti sudah enggak ada lagi yang mau pakai mesin ketik pasti maunya pakai Microsoft Word kita mau menggunakan laptop kita kita mau mengetik menggunakan platform-platform Microsoft Word, BPS Office, dan lain-lain kenapa? karena kita merasa mesin ketik itu repot kalau misalnya ada koreksi susah gitu kan namun di awal-awal orang enggak mau loh transformasi ke komputer mereka melihat komputer itu mahal mereka melihat komputer pertama mahal kemudian nanti juga kalau misalnya mengetik mereka merasa ngetik biasa lebih cepat bisa digoyang gitu kan kalau misalnya ganti kertas nah ini yang kemudian habit ini yang harus diubah secara bertahap nah sekarang kita bicara dimensi BIM dimensi BIM itu ada sekarang di Indonesia ya semenjak ada peraturan pemerintah 16 tahun 2021 kita mengenal satu dimensi itu dimensi 8D dan mungkin akan ada dimensi-dimensi BIM yang lain karena adanya konsep yang bilang ND dimana bisa saja ada dimensi lain yang akan berkembang seiring waktu pertama adalah 3D dimana kita bicara desain dan kemudian analisis struktur kemudian ada juga dimensi waktu disini ada penjadwalan dimensi biaya yaitu 5D dimensi untuk sustainability green building itu ada di 6D kemudian juga ada bagian untuk maintenance untuk perawatan itu ada di 7D dan terakhir 8D adalah untuk safety atau K3 nah kalau glow down glow down itu kebetulan di Indonesia kita fokus adalah di 5D untuk aspek manajemen biaya dan estimasi kuantitas kalau di kampus penerapannya itu biasanya kalau nggak di kelas estimasi biaya kadang di manajemen konstruksi untuk absensi sudah saya share lagi ya nah kepada rekan-rekan yang melihat ini mungkin agak bingung 2D-nya itu apa 2D itu ya gambar kerja model konvensional nah seiring waktu teknologi BIM itu makin berkembang dulu waktu pertama kali saya join glow down itu 2017 kalau misalnya gambar kerjanya menggunakan 3D misalnya pakai Revit itu kadang nggak kebaca karena dia pakai AFC kemudian dikirimkan ke glow down itu kadang nggak kebaca AFC AFC pada saat itu mungkin 70-80% bisa kebaca gambarnya namun sekarang kalau menggunakan AFC dari misalnya digambar pakai Revit misalnya atau kalau Revit ke glow down langsung itu bisa sekarang bisa kebaca hampir 99% elemennya terus kalau misalnya menggunakan software yang lain ya itu kayaknya bisa kebaca sekitar 90-95% kenapa seperti itu? karena penerapan teknologi digital menuntut kita supaya makin kolaboratif sebelum 2017 kolaborasinya ya kita masih mencoba-coba ya tapi seiring waktu apalagi adanya pandemi kolaborasi itu makin makin diperlukan saya nggak akan dipaksakan tapi akan makin diperlukan karena orang kan seringkali harus kerja work from home ya mereka harus work from home kan nggak mungkin dia nyirimin gambar kerja gitu gambar kerja kan nggak cuma satu lembar bisa banyak jumlahnya bisa banyak dan kemudian berat juga nggak mungkin kita dikirim dari rumahnya si A dikirim ke rumahnya si B nggak bisa seperti itu dan karena itulah sekarang penerapan teknologi konstruksi digital makin meluas karena memang keadaan yang juga agak memaksa nah di Glowdown sendiri untuk kampus ini bedanya Glowdown untuk kampus Glowdown kalau untuk kampus itu biasanya kita menyediakan 4 software ini kalau untuk industri profesional saat ini kita lebih fokus untuk yang 2 di sebelah kiri jadi ada 4 software di Glowdown itu sebetulnya jadi untuk estimasi kuantitas kita itu memecah menjadi 3 jadi ada 1 untuk estimasi kuantitas untuk arsitektur struktur ada 1 untuk pembesian ada 1 untuk mekanikal elektrikal dan terakhir baru RAB kenapa kita pecah seperti ini karena pada prakteknya orang yang ngerjakan MEP itu seringkali bukan kontraktor yang sama dengan yang mengerjakan arsitektur struktur dan pembesian jadi dia memang memang biasanya dipisah kenapa kemudian untuk rancangan anggaran biaya di Indonesia sekarang belum banyak yang pakai karena penggunaan rancangan anggaran biaya berbasiskan BIM seperti ini itu akan berasa manfaatnya kalau kita sudah mahir menggunakan teknologi BIM yang di depan sebagai contoh kalau misalnya saya memasukkan data berupa Excel ke RAB-nya TBQ misalnya bisa nggak? bisa jawab bisa dia bisa saja membaca Excel saya kemudian memasukkan harga satuan memasukkan overhead itu bisa saya masukin semua ke TBQ tapi bedanya sama saya pakai Excel apa kan jadi nggak ada bedanya namun jika saya sudah bisa membuat permodelan yang baik dengan menggunakan arsitektur struktur di TAS pembesian di TRB kemudian saya masukin ke TBQ dia kan membaca gambar yang sudah saya buat permodelan yang sudah saya buat dia sudah cocokin sehingga RAB saya itu betul-betul dapat dapat akurasinya dan cepat karena dia langsung langsung flownya langsung berjalan tinggal diimport sudah jadi nah kalau misalnya kita pakai Excel kan kita mesti masukin lagi mesti centangin satu-satu elemennya lagi inilah yang membuat penerapan teknologi BIM untuk RAB itu di Indonesia masih agak pelan karena kita masih fokus untuk estimasi kuantitasnya dulu ini satu hal yang agak aneh ya kalau rekan-rekan tenaga pendidik dosen dan juga mahasiswa mungkin akan bisa melihat logikanya ini jadi kita bikin permodelan dulu permodelannya beres kemudian kita masuk RAB kan yang lucu adalah rekan-rekan di industri kadang-kadang pengen ini tapi gak mau yang ini dia pengen yang TBQ tapi dia tidak mau untuk TAS-nya ini saya akan tunjukkan di sini jadi di sini ketika kita menggunakan rancangan anggaran biaya kita harus masukin dari sini kan nah rekan-rekan dari industri itu kadang-kadang dia hanya mau tertarik dengan rancangan anggaran biayanya saja sedangkan ini sedangkan arsitektur struktur maupun pembesiannya dia maunya manual lah kan jadi sama aja sama Excel kan tapi ya industri memang kadang-kadang seperti saya bilang tadi ya mereka mereka berpengalaman mereka berpengalaman tapi pengalaman tanpa knowledge itu juga gak bagus sebetulnya jadi harus balance kita harus aware mengenai teknologi yang baru di luar sana dan kemudian kita juga patut punya pengalaman yang baik kita harus bisa menggabungkan dua ini menjadi satu kesatuan supaya kita bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih cepat nah cuman masalah di Indonesia itu kita kadang-kadang masih terbentur ya sebenarnya gak cuman di Indonesia sih kebanyakan manusia akan seperti itu akan selalu ada debat antara saya berpengalaman kamu anak baru kamu tau apa sedangkan anak barunya tau teknologi yang orang yang sudah berpengalaman dan berumur gak tau apa-apa nah ini kan harusnya bisa ketemu di tengah supaya bisa kolaborasi nah kemudian ketika kita bicara dimensi kelima sebetulnya arahnya seperti apa sih arah ketika kita masuk ke dimensi kelima itu kan udah estimasi kuantitas jadi kalau misalnya kadang-kadang suka saya ditanyain kalau di softwarenya 5D BIM itu analisis struktur gimana kalau kita masuk ke estimasi kuantitas analisis strukturnya harusnya sudah selesai jadi analisis struktur sudah selesai sudah jadi gambar kerja gambar kerjanya ini langsung kita masukin ke estimasi kuantitasnya gambarnya bisa berupa refit misalnya jadi kalau misalnya gambar arsitekt dari arsitekturnya berupa refit ataupun menggunakan NFC ataupun CAD itu bisa masuk ke kubikos kemudian nanti akan dibikin permodelannya nanti permodelannya bisa langsung di-extract untuk kuantitasnya nah alurnya sebetulnya kepada rekan-rekan tenaga pengajar maupun mahasiswa kalau misalnya mau bikin alur BIM yang bagus itu adalah gambar kerjanya sudah selesai digambar menggunakan software BIM juga misalnya menggunakan refit atau menggunakan software aplikasi mungkin nanti bisa dibikin permodelannya di-save di IFC kemudian nanti dibuka di-glow down kubikos sekedar background rekan-rekan dari PUPR di Cipta Karya mereka sudah mulai menggunakan beberapa proyek itu sudah gambar tendernya adalah berbasiskan IFC jadi nanti rekan-rekan mahasiswa yang sekarang lagi belajar ketika lulus mau gak mau akan berhadapan dengan ini semua nah alur kerja menggunakan IFC itu sebetulnya lebih cepat Bapak Ibu kalau misalnya kita menggunakan CAD itu saya perlu melakukan auto-identify satu-satu gak setiap elemen sih tapi misalnya ada file cap ya saya mesti klik file capnya untuk dapetin semua file capnya secara langsung tapi kan tetap saya harus identify file cap kalau udah IFC itu tinggal di-import saja dan sepertinya arahan ke depannya kan lebih banyak seperti itu ya supaya konstruksi kita itu lebih cepat untuk dilaksanakan nah penggunaan BIM sendiri untuk di Indonesia itu sebetulnya sudah cukup sudah cukup oke ya kalau saya lihat contohnya di Glodon untuk pembesian kita itu sudah pakai SNI jadi sudah comply dengan regulasi yang ada di Indonesia tujuannya apa sih supaya implementasinya itu bisa benar-benar tepat guna kalau misalnya kita gak menggunakan standar Indonesia misalnya kita menggunakan standar Malaysia atau Singapura nanti yang di lapangan susah dong kan harusnya adjust lagi dan kepada rekan-rekan mahasiswa nanti ketika simulasi di kampus yang terjadi beda dengan yang ada di lapangan ini yang kita gak mau karena itu sudah disesuaikan dengan ada yang di SNI kemudian namanya BIM harus bisa kolaborasi dengan software lain kemudian ada beberapa yang kemudian menjadi kendala dulu software BIM itu dulu biasanya lurus-lurus aja elemennya nah sekarang softwarenya Glodon misalnya dia sudah bisa nge-support elemen-elemen yang bentuknya unik-unik salah satu contoh gampang adalah kubah masjid kubah masjid itu susah kalau mau dibikin di kubikos dulu karena kubikos biasanya harus dibikin bangunan gedung biasa nah sekarang itu sudah bisa karena kita ada beberapa elemen seperti contohnya curve wall dan itu bisa untuk membantu untuk membuat kubah masjid tersebut kemudian visualisasi ribar ini banyak digunakan oleh banyak digunakan oleh beberapa kontraktor mereka itu pengen dapat bar bending shape-nya nanti akan saya tunjukin dan saya rasa ini akan berguna juga untuk rekan-rekan tenaga pengajar yang ingin menunjukkan logik dari pemasangan teknologi untuk pemasangan dari pembesian nah contohnya seperti ini ketika kita mau menunjukkan kepada mahasiswa saya mau menunjukkan ada beberapa pertanyaan nanti akan saya jawab pada sesi Q&A jadi kita bisa diskusi juga saya rasakan lebih enak begitu nah disini saya akan menunjukkan bahwa kalau misalnya rekan dosen mau memasang mau menunjukkan bagaimana cara memasang kolom ke pile cap kan disana ada anchoringnya ya kalau kita menunjukkan dengan gambar manual itu kan agak bingung kita mau menunjukkan dengan mau menunjukkan dengan foto ya kebayang sih kalau misalnya ngeliat langsung juga kebayang tapi bagaimana untuk mensimulasikannya ketika kita sedang ada di kelas atau misalnya kita lagi work from home school from home seperti saat ini contohnya ketika kita mau menunjukkan penjangkaran disini kan kelihatan penjangkaran kakinya potongannya berapa nah kita bisa nunjukin disini potongannya itu seperti apa panjangnya harus berapa dan disini selain daripada itu ada beberapa penyesuaian misalnya kita dapat gambar kerja yang ternyata kita merasa bahwa pembesiannya harus diperkuat besi-besinya harus diperkuat nah itu juga bisa disini contohnya kita punya satu modul namanya adalah rebar layout di rebar layout ini kalau misalnya pembesiannya kita rasa kurang cocok bisa kita tambah jadi bisa disesuaikan dengan kita punya simulasi pada saat itu seperti apa lalu berikutnya adalah kita bisa juga melihat pemasangan pembesiannya bagaimana jadi ini kadang-kadang kalau mahasiswa kalau bikin tugas kan buru-buru ya by the way saya juga lagi kuliah jadi kadang-kadang saya sebagai mahasiswa sambil kerja ya ada tugas aduh udah pengen cepat-cepat selesai aja buru-buru ngerja ini nah kalau mahasiswa buru-buru dan kerjaan yang gak benar juga bisa kelihatan sebetulnya dengan melihat hal seperti ini oh oh besinya dia kurang atau besinya dia kebanyakan apalagi kalau kita bicara elemen-elemen seperti kolom saya pernah diskusi dengan salah satu rekan saya tenaga pengajar juga dosen beliau cerita seperti ini ketika dia menggunakan kubikos dia bisa tahu bahwa mahasiswanya itu kadang-kadang kalau bikin balok itu salah jadi rupanya kalau balok kan memang harus agak lebih tebal di pinggir ya Bapak Ibu dan tengahnya itu agak bolong dan sama mahasiswanya itu dipenuhin semua nah dari sana dia bisa tahu oh ternyata mahasiswa saya ini kadang-kadang kalau ngisi dia buru-buru aja cepat-cepat yang penting selesai nah dia bisa mengkoreksi menggunakan itu nah ini yang kita saya bilang tadi ada beberapa rekan kontraktor yang menggunakan software BIM itu salah satunya untuk dapat riba cutting list ini juga jadi dia tahu dia mesti mesen besi berapa banyak kemudian potongannya seperti apa nah saya rasa ini akan juga cukup membantu ya kepada tenaga pada rekan-rekan dosen ketika kita mau meminta mahasiswa untuk bikin riba cutting list misalnya mereka gak perlu lagi menggambarnya satu-satu di kertas dan mereka bisa menghemat waktu mereka untuk membuat riba cutting list ini ini yang sebetulnya bisa dimanfaatkan kalau saya lihat untuk modul pembelajaran ya karena bagaimanapun sebagus apapun software BIM software BIM hanyalah alat untuk menunjang supaya kegiatan belajar-belajar kita menjadi lebih mudah software BIM tidak hadir untuk menggantikan mata kuliah yang ada software BIM hadir untuk mempermudah kita melakukan kegiatan belajar-belajar ini adalah untuk yang arsitektur struktur ada beberapa hal yang biasanya menjadi salah satu kendala adalah masalah formula formula itu kita sudah ada tapi bisa disesuaikan kemudian mendukung adanya variation order variation order yang bisa didukungi seperti apa misalnya Bapak Ibu sebagai dosen kemudian mau melakukan simulasi bangunan ini ada adjustment ada perubahan misalnya kemarin ada kolomnya ada 5 sekarang mau dibikin kolomnya 4 tapi lantainya turun 1 nah ini kan ada perubahan gimana mahasiswa bisa menolak analisa kita tuh ada fitur namanya revision nanti bisa dibandingin gimana ketika dia punya model awal sama model sesudah dibangun itu bisa di compare perubahannya seberapa banyak yang diubah apa aja itu bisa kita compare seperti itu jadi lebih cepat kita melakukan analisa dan lebih akurat kemudian kita juga punya fitur auto identify jadi kalau mau kalau mau ngecek itu juga lebih cepat sebetulnya saya rasa ini disini sih kuncinya menggunakan teknologi BIM itu bukan bikin orang tuh gak tahu cara untuk menghitung pembesian misalnya bukan bikin orang gak tahu untuk untuk melakukan estimasi kuantitas secara manual tetap harus tahu tetap harus tahu cuman menggunakan teknologi BIM membuat kita bisa melakukannya lebih cepat serta komponen-komponen yang kompleks juga bisa didukung saya akan tunjukin disini misalnya disini ada satu tembok saya mau lihat disini volumenya ada berapa kemudian ada area of formworknya itu kita mau hitung berapa itu bisa kita langsung simulasikan disini dan karena melakukan penghitungannya lebih cepat ya kita bisa melakukan kita bisa langsung dapetin volumenya juga lebih cepat dan kemudian kalau namanya 5B BIM itu ada didaksinya Bapak Ibu jadi kalau misalnya kita menghitung menggunakan software salah satu kendala dulu atau kita menggunakan software yang bukan di dimensi kelima misalnya saya ada tembok ada tembok kemudian saya melakukan penghitungan kan ada kolom ada balok ketika saya membuat permodelan saya kalkulasi itu angkanya pasti kegerian karena ada double volume dan ini yang kemudian kita akhirnya mau gak mau menggunakan cara manual untuk dapet hitungan yang detail namun menggunakan dimensi kelima yaitu untuk karena dia fokusnya adalah di costingnya dia akan bisa dapetin ini semua net karena yang elemen yang udah bersinggungan tadi yang bertabrakan itu akan langsung dikurangin jumlahnya jadi gak ada lagi double volume penghitungannya akurat ada satu contoh kasus ini waktu itu dari rekan saya kampus univers kristian maranata salah satu mahasiswanya mengambil skripsi dengan tema penerapan teknologi BIM ini contoh kasusnya waktu itu kalau gak salah rumah sakit dia meng-compare menggunakan cara manual manual yang yang sesuai dengan kaedah penghitungan kemudian menggunakan penghitungan kontraktor kemudian menggunakan software BIM jawabannya adalah penghitungan kontraktor lebih sedikit karena dia menggunakan standar penghitungan yang paling kecil penggunaan software BIM angkanya lebih besar tapi apakah ini berarti software BIMnya tidak baik dan tidak bisa mengalahkan cara manual jawabannya adalah software BIM tidak bisa bisa di adjust sebetulnya jadi dia bisa lebih kecil lagi kalau misalnya kita mau mengecilkan koefisien tapi apakah kemudian penghitungannya bisa cover kalau ada misalnya ada terjadi perubahan dalam konstruksi ini menjadi masalah nah sebagai proyek rumah sakit ini sempat berhenti sempat mangkrak itu karena ini kalau saya lihat penghitungan dia awalnya sudah menggunakan harga terendah ternyata terjadi perubahan dia gak sanggup untuk meneruskan software BIM itu karena kita cenderung untuk menghitungnya SS ya agak susah berkompetensi dengan penghitungan yang terlalu disesuaikan namun kalau misalnya mau di compare dengan perhitungan yang standar angkanya hampir sama kalau pakai harga terendah itu baru yang angkanya agak beda dan berdasarkan review dari team service saya mungkin Bapak Ibu pernah dengar Pak Reza beliau juga cukup sering webinar dengan saya software BIM itu sebetulnya software BIMnya misalnya contohnya Glodon untuk KFDBIM kita menghitungnya benar cuman seringkali perbedaan itu terjadi karena salah karena dua hal pertama dia gak tahu cara pakai software yang kedua coefficientnya beda jadi ketika dia memiliki calculation rules calculation rulesnya diubah sehingga terjadi perubahan yang lumayan jauh padahal sebenarnya kalau penghitungannya dia menggunakan cara yang sama dan kemudian juga menggunakan calculation rules yang sama penghitungannya akan gak jauh beda penghitungannya tidak akan beda lebih dari 10% kemarin saya sempat melakukan review dengan salah satu kontraktor perbedaannya itu sekitar 2-3% aja dengan cara dia manual nah berikutnya adalah kubikos cloud nah kubikos cloud ini apa kubikos cloud ini sebetulnya salah satu solusi glowdown untuk perkan-rekan owner tapi saya rasanya akan berguna sekali untuk dosen kenapa begitu karena kubikos cloud ini sebetulnya kan adalah bagaimana untuk melihat dan memberikan notes pada model yang sudah dibuat jadi ini awalnya dibikin lebih kepada untuk developer atau kontraktor ke subcon dia itu basisnya cloud jadi bisa dibuka dari browser aja gak terlalu berat namun ada beberapa keterbatasan antara lain dia gak bisa melakukan perubahan pada model jadi kalau misalnya saya simulasikan rekan-rekan dosen sudah memberikan tugas kepada mahasiswa kemudian mahasiswa sudah bikin permodelan kemudian disini bisa kelihatan disini contohnya di gambar ini kita bisa lihat mahasiswa sudah bikin temboknya kelihatan pakai structural wall in situ concrete ini yang udah bener belum sih kita bisa lihat kuantitasnya oh oke kuantitasnya kayaknya udah benerin disini dan sharingnya pun gampang jadi sharingnya gampang gak berat dan bisa langsung multiple jadi kalau misalnya bapak ibu mau melakukan pengecekan kemudian pakai gambar-gambar permodelan BIM itu bukanya lumayan lama permodelan BIM yang jadi untuk lantai sekitar 10 lantai mungkin bisa habis dua buat bukanya aja ya buat bukanya mungkin sekitar satu menit satu menit sampai dua menit kemudian nanti mesti ngecekin kuantitasnya atas satu-satu gitu satu mahasiswa bisa berapa menit misalnya satu kelas 30 orang satu kelas 30 orang kita kumpulin satu kelompok enam orang lima grup lima grup kemudian buat ngecekin satu tugas bisa sejam sendiri itu hanya untuk ngecek tugas kuantitasnya aja nah kalau menggunakan kubicos cloud karena dia cuman share permodelan yang permodelan cuman di share sekilas aja kita gak bisa ngedit kita bisa ngeceknya dengan cepat dan akan langsung dapat angkanya nah enaknya menggunakan ini kita itu bisa juga menunjukkan semua proyek yang di share dan kemudian kita bisa organize dengan gampang sesuai dengan stage-nya juga dan kalau misalnya enaknya kalau stage misalnya kita mau bikin beberapa fase ya misalnya untuk satu bulan pertama kemudian dua bulan tiga bulan itu masih bisa kita bikin sehingga membuat kita bisa mensimulasikan juga bagaimana prosesnya berjalan dan ini semuanya web-based jadi enteng gak terlalu berat bisa di share juga kepada satu kelas jadi supaya kelas kadang-kadang mahasiswa kan suka sharing ya nah itu bisa dipisah juga supaya data ini gak bisa tidak di share ke tim lain itu juga bisa bisa di set seperti itu nah contohnya seperti ini ini adalah contoh gambar stadion yang dimasukin kubikos cloud dan bisa dilihat detail-detailnya langsung kelihatan dengan cukup jelas untuk kuantitasnya disini di sebelah kiri itu kelihatan di kamar attribute-nya dia menggunakan elemen apa saja dan kita juga bisa lihat kuantitasnya dan dari sini bisa dicek kuantitasnya sudah benar belum dengan yang kita sudah bikin sebelumnya dan ini adalah untuk memberikan komen misalnya kita disini melihat ada mahasiswa disini sudah mengerjakan tugasnya tapi dia lupa bikin sehingga hitungannya jadi salah karena kelihatan disini oh ternyata dia punya kolom belum diisi kita bisa langsung masukkan disini komen sehingga lebih mudah juga untuk memberikan feedback berikutnya berikutnya adalah sertifikasi kompetensi BIM kalau Glodon itu kita punya Glodon South Asia jadi Glodonnya itu ngeluarin sertifikat dari Malaysia untuk Malaysia Singapura Indonesia Filipin seingat saya Vietnam juga Vietnam itu juga Glodon South Asia kita itu menggunakan sertifikasinya untuk 5B BIM itu dibagi menjadi beberapa beberapa software yaitu ada 3 sekarang arsitektur struktur pembesian dan mekanikal elektrikal kalau di Indonesia sementara ini paling banyak arsitektur struktur dan pembesian kita punya 4 jenis 4 jenis sertifikasi yaitu adalah untuk mahasiswa profesional kemudian untuk company dan juga untuk tenaga pengajar nah bedanya dimana sih kalau company udah jelas company buat perusahaan tapi kalau untuk mahasiswa mahasiswa itu kalau di layar saya ini itu sampainya di level basic level Bapak Ibu mahasiswa itu sampai di basic level untuk tenaga ahli di luar sana mereka menggunakannya itu memang dari basic level juga sama seperti mahasiswa jadi sertifikatnya seperti yang saya tunjukin di sebelah kiri ya dia menyebutkan bahwa dia sampai di level mana nah kenapa mahasiswa cuma sampai di basic level karena untuk intermediate dia harus bisa menunjukkan bahwa dia bisa mengimplementasikannya di proyek yang nyata jadi dia mesti ngasih gambar kerja nah kalau mahasiswa kan gak bisa dapat gambar kerja ya itu yang akhirnya membuat sulit untuk mahasiswa sampai ke level intermediate namun kalau mahasiswanya di sini ada mahasiswa yang di kampus yang sudah menggunakan kubikos dan kemudian ingin naik ke intermediate itu mungkin itu bisa itu bisa tapi harus ada gambar kerja yang sudah kamu bikin promodelannya nanti bisa disubmit ke Glodon nanti Glodon akan melihat apakah sudah sesuai kalau sudah sesuai ya bisa dapat sampai ke intermediate kurang lebih seperti itu jadi mahasiswa-mahasiswa yang dilatih oleh Glodon itu sertifikatnya sama dengan company-company di luar sana yang kita latih juga untuk basic level berikutnya adalah salah satu solusi tadi saya sempat menyebutkan di awal salah satu kendala kampus dalam penerapan teknologi BIM adalah modul pembelajaran pelatihannya Glodon itu untuk basic certification itu tiga hari berturut-turut full day dari jam 8 sampai jam 4 dari sini saya rasa rekan-rekan dosen sudah terbayang wah ini kepanjangan ini kepanjangan untuk langsung mereka latihan tiga hari berturut-turut dan itu cuma dua software yaitu yang di belakang saya arsitektur struktur serta pembesian itu tiga hari dari Rabu sampai Jumat kita pasti sudah terbayang di sini ini kalau saya mau ngati mahasiswa saya selama tiga hari begitu itu kelas siapa yang harus dikorbanin karena kan gak mungkin selama tiga hari dari Rabu sampai Jumat isinya kelas estimasi biaya semua nah Glowdown pada saat itu kita mendengarkan keluhan-keluhan dari rekan-rekan dosen kita kan sering mengundang untuk pelatihan tapi kemudian mahasiswanya datang cuman berapa jam kemudian kita diskusi jawabannya adalah ya kan ada kelas lain Pak kita merasa kita merasa berat juga sebetulnya karena buat kita pengembangan untuk rekan-rekan mahasiswa adalah salah satu hal yang penting sama seperti dan saya rasa sama ya dengan rekan-rekan dosen kita pengen mahasiswa itu bisa bukan hanya berlatih untuk ikut tapi berlatih emang untuk kompeten disitu saya kemudian mencoba untuk diskusi dengan rekan-rekan tim produk kita akhirnya bikin namanya online training platform kita belajar mandiri jadi kalau sekarang kita sering melihat ada beberapa pelatihan kita bisa menggunakan video kan kita bikin seperti itu jadi dari pelatihan tiga hari materinya itu kita pecah-pecah per modul menggunakan video dan itu bisa dipergunakan selama dua minggu jadi selama dua minggu mahasiswa bisa mereview materinya bisa praktek salah satu kendala menggunakan zoom untuk pelatihan adalah pelatihannya lama mahasiswanya udah keburu capek dia akhirnya tengah-tengahnya dia udah gak fokus lagi ke sana nah karena dia gak fokus ketika dilakukan tes angkanya ngedrop karena itulah kemudian kita mensolusikan ini jadi bisa juga kalau misalnya sibuk kita masih bisa mereview lagi dan selama dua minggu kan saya rasa waktunya cukup untuk mereview ini kita coba seperti itu jadi mahasiswa belajar menggunakan online training platform selama dua minggu kemudian abis itu nanti akan ada tes sertifikasi selama satu hari dan kemudian sertifikasinya akan dirilis kita udah coba dua kali kita udah coba dua kali yang udah selesai pertama dengan Polinema Politeknik Negeri Malang 169 mahasiswa mengambil TIS dan TRB tapi Polinema ini sempat belajar di kelas juga jadi kita sempat ada kelas tamu untuk memberikan pelatihan kalau yang benar-benar menggunakan online training platform jadi dari Glodon kita gak memberikan kelas tamu tapi menggunakan online training platform dan dikoneksikan dengan mata kuliah dari kampusnya sendiri adalah dengan Maranata dengan kampus Kristen Maranata Bandung kita itu menggunakan pelatihan berbasiskan mandiri ini itu 88% mahasiswa yang lulus kemarin itu ada 4 mahasiswa yang ditest cuma ada satu yang dia itu lulus satu tapi kan ada pembesian ada arsitektur struktur arsitektur struktur dia lulus pembesiannya enggak cuma itu aja yang membuat dia enggak lulus di tes ini dari sini kita melihat bahwa implementasinya sudah cukup bagus jadi kita ingin menggunakan ini secara lebih luas untuk mendukung rekan-rekan kampus karena dosen pasti akan merasa bahwa kalau misalnya mengimplementasikan software BIM pelatihan 3 hari saya masukin ke kampus saya ini ganggu modul pembelajaran yang sudah existing enggak mungkin karena kita ganti perikulum nah dengan ini saya harap bisa menjadi satu solusi jadi selama mahasiswanya sendiri aktif dia bisa untuk memperoleh materi saya harap bisa mendukungnya untuk rekan-rekan dosen yang ada di luar sana dan ingin menerapkan BIM sebetulnya selama dipilah-pilah itu bisa kok Bapak Ibu tinggal mahasiswanya sendiri mau atau tidak kemudian yang terakhir ini ada satu materi untuk penerapan BIM 5G BIM ini saya yang memperoleh materinya dari rekan saya dari Politeknik Negeri Jakarta terima kasih atas materinya ini menurut saya penerapan BIM yang bagus banget untuk kampus jadi beliau-beliau di PNG itu punya satu konsep namanya smart classroom dan sayang selama pandeminya agak susah kita ke kampus kenapa menurut saya smart classroom ini menarik karena smart classroom ini benar-benar menggunakan satu konsep di mana dosen dan mahasiswa itu bisa berkolaborasi kalau BIM itu ada satu kendalanya BIM kalau misalnya nggak kolaborasi itu kadang agak ribet untuk mahasiswa follow up dosennya ini yang kalau contoh ya untuk rancangan anggaran biaya rancangan anggaran biaya itu kan elemennya banyak kalau kita nggak bisa berinteraksi dengan interaktif dengan menggunakan dan langsung berkoneksi antar komputer itu kalau misalnya ketinggalan satu aja itu pasti agak repot untuk kejar ke depannya nah ini contohnya di smart classroom di PNJ ini beliau menggabungkan dari 3D 4D sampai ke 5D menjadi satu menjadi satu kesatuan di sini kalau dilihat di sini depan itu kan ada satu layar besar di samping kiri juga ada layar besar ini mereka bisa langsung berkoneksi dari sini kemarin kita sudah sempat men-tes test bed di sana cukup oke ya untuk pelatihan menggunakan menggunakan sistem ini cuman sayang karena masih pandemi kita belum bisa memaksimalkan teknologi yang ada di sana seingat saya PNJ ini juga pakai VR sama AR juga nah penerapan BIM yang seperti ini itu sebetulnya lebih bisa dapat sense of collaboration kalau misalnya kita mau menerapkan BIM jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin lab untuk kampus untuk teknik sipil sepertinya harus banyak mempertimbangkan konsep-konsep seperti ini jadi bagaimana mahasiswa itu bisa berkolaborasi bukan saling nyontek tapi bisa mereka saling sharing sharing data mereka karena contohnya saya ngerjakan arsitektur struktur teman saya di ujung sana akan mengerjakan pembesian dia bisa sharing data dengan cepat nah ini yang harus kita mulai pikirkan konsep lab kita mungkin akan seperti apa baik berikut adalah presentasi dari saya sekarang saya ingin memulai sesi Q&A kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung dimasukkan di Q&A sekalian saya juga akan share juga untuk absensinya lagi dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk pertama dari Ibu Anik dari UNEDS izin bertanya Pak Boni saya selaku dosen mahir dalam aplikasi metode BIM karena ada di kurikulum spesifik apa apa yang harus ada di laptop dan melakukan aplikasi baik jadi sebegini kalau misalnya Ibu mau melakukan implementasi BIM tergantung softwarenya yang Ibu mau pakai kalau Glowdown misalnya Glowdown itu untuk Lab Campus untuk Lab Campus itu i5 jadi selama komputer Ibu itu sudah menggunakan Intel i5 RAM-nya 8GB itu sudah memadai untuk Glowdown karena kita kan desainnya tidak terlalu banyak desain tidak terlalu banyak kita lebih banyak di estimasi kuantitas i5 8GB sudah cukup namun kalau Ibu ingin menerapkan BIM yang lebih komprehensif dimana nanti ke disana karena ada desain arsitektur analisis struktur yang mendetail saya rasa Ibu akan perlu lebih dari itu mungkin akan perlu I7 dan RAM-nya saya rasa akan lebih besar serta menggunakan VGA VGA sendiri karena kan lebih banyak rendering juga kalau untuk Glowdown itu sebetulnya cukup kecil karena kita tidak terlalu banyak untuk desain saya akan tulis disini untuk Glowdown standard campus itu i5 8GB karena kita memang lebih banyak di estimasi kuantitas saja namun kalau mau sampai ke desain itu saya rasa requirement-nya akan agak lebih tinggi baik Ibu Anik saya harap semoga menjawab pertanyaan Ibu untuk TOT TOT kita ada programnya jadi kalau Glowdown itu ada beberapa kerjasama tadi dengan beberapa kampus itu kita memang ada program untuk TOT contoh dengan Polinema dengan Polinema Polinema itu ada sisi ke depan beliau ingin menjadi authorized training center untuk 5D BIM dari Glowdown dan karena itu kita melakukan training on trainer juga nah program training on trainer ini agak beda ya sama pelatihan kompetensi kalau pelatihan kompetensi kan kita melihat bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan software ini untuk melakukan estimasi kuantitas namun kalau training on trainer adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa menurunkan cara penggunaan software ini secara optimal kepada mahasiswa nah ini agak beda dari Glowdown kita dulu kita sebetulnya ada satu program TOT lebih kepada pelatihan tapi saya kemudian saya ajukan untuk itu diubah kenapa karena tiap kampus berbeda kampus Ibu dengan kampusnya misalnya kampus Ibu di UNEDS kemudian ada UNHAS kemudian ada UNJA pasti akan ada perbedaan mengenai cara mengajar kemudian kondisi lab lalu kultur mahasiswa yang berbeda ini semua pasti akan berpengaruh pada keefektifan kita menurunkan pelatihan ini nah itu biasanya saya selalu minta agar itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kampus cara mengajar politeknik pasti akan berbeda dengan cara mengajar kampus universitas dan itu harus kita akomodir juga karena itu training on trainer regulodon itu ada tapi pelatihannya akan akan ada pelatihan juga jadi dibimbing supaya bisa sampai membuat permodelannya dan estimasi kuantitas sampai cukup detail dan selain daripada itu akan ada sesi untuk diskusi implementasinya sesuai dengan kondisi yang ada di kampus tersebut nanti mungkin saya akan coba nanti saya akan coba kontak ibu juga untuk implementasi TOT ini baik ada dua pertanyaan juga yang sudah masuk di Q&A oh iya rekan-rekan kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di Q&A ataupun di kolom chat akan langsung saya jawab kepada ibu Sutriani bagaimana bekerjasama dengan Glodon secara berkelanjutan kita ada program untuk bekerjasama dengan kampus saya akan share di chat ya bu untuk ini jadi saya ini ada satu whatsapp saya bisa kontak saya disini bisa kontak saya disini nanti bisa langsung kita diskusi bagaimana kerjasama dengan Glodon secara berkelanjutan kita punya program dengan beberapa kampus dan program itu biasanya kita sesuaikan juga biasanya ya dengan kampus itu antara lain kita menyediakan software kita menyediakan pelatihan kita juga memberikan sertifikasi baik kepada dosen maupun mahasiswa itu adalah salah satu program standar namun juga bisa diperluas kerjasamanya secara lebih dalam lagi dengan program yang beda-beda sebagai contoh dengan Poltek TU kita memutuskan kita mau kerjasama bukan hanya kepada pelatihan dan penyediaan software tapi juga pengembangan software misalnya untuk pengembangan software yang lebih baik lagi untuk infrastruktur jadi tergantung kita mau mengarah kemana nanti itu bisa dibicarakan secara lebih dalam saya sudah share saya punya whatsapp tadi lalu ada satu lagi dari ini ada dari anonymous attendee assalamualaikum pak izin bertanya pak apakah i5 laptop kuat soalnya i5 komputer iya betul i5 komputer sama laptop itu memang agak beda seingat saya i5 laptop itu biasanya seri U emang agak itu sih i5 laptop itu bisa i5 laptop yang Intel seri U itu bisa i5 laptop bisa pak i5 laptop bisa selama RAM nya berapa 8 giga itu masih bisa kepegang untuk kampus ya untuk kampus kalau misalnya kampus kan proyek gedungnya juga gak tinggi ya kalau simulasikan itu bisa webinar ini nanti akan saya share di youtube nya Glodon nanti akan saya share juga siaran ulang baik saya harap menjawab pertanyaan Bapak untuk ini kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Pak Zulfahmi cara mempelajari Glodon di kampus kalau di kampus itu biasanya dipasangnya di lab jadi sebelum pandemi biasanya dipasang di lab mahasiswa akan menggunakannya sendiri bisa juga dibimbing oleh dosen gitu ya untuk satu sesi atau dua sesi nah masalahnya kendalanya Pak sebetulnya adalah karena memasukkan software ini programnya kan lumayan panjang kadang bisa mengganggu modul perkulian existing akhirnya dulu ke beberapa kampus ketika kerjasama dengan Glodon dibikin pelatihannya itu pas weekend hari Sabtu hari Minggu gitu ya namun mahasiswa seringkali gak mau ini akhirnya jadi kayak maju mundur akhirnya ini kita bikin namanya online training platform tadi sudah sempat saya share supaya mahasiswa bisa berlatih selama dua minggu secara mandiri kurang lebih seperti itu nah nanti bisa melakukan tesnya di kampus misalnya jadi mereka belajar sendiri di rumah modul-modulnya belajar sendiri nanti bisa tes di kampus ada beberapa kampus yang saya tahu karena mahasiswanya komputernya mungkin kurang memadai diberikan akses untuk masuk ke kampus dan menggunakan komputer yang ada di lab itu juga ada kasusnya tapi itu dia harus punya kemauan untuk belajar sendiri untuk saat ini untuk saat ini mampu untuk belajar sendiri karena software BIM itu masih terlalu terlalu panjang alurnya kalau kita mau masukin ke SKS yang ada nanti mengganggu mata kuliah yang lain berikutnya adalah ada pertanyaan dari baik ada pertanyaan lagi dari Ibu Anik beda Revit dengan Glowdown bedanya adalah kalau di Revit itu lebih banyak di 3D kalau misalnya Ibu mau melakukan desain BIM untuk arsitektur misalnya atau untuk desain modelnya sendiri saya akan sarankan Ibu pakai Revit kenapa? Revit lebih bagus untuk itu jadi buat permodelan permodelan desainnya sendiri dia akan lebih bagus dan lebih detail saya akan bilang namun kalau Ibu mau melakukan estimasi kuantitas baru di situ akan menggunakan Glowdown ada perbedaan khususnya contohnya begini yang tadi saya sebut deduction tembok sama kolom sama balok kan kurang lebih seperti ini dia akan bersinggungan dan kalau di Revit itu dia bisa double volume atau kadang-kadang error kalau misalnya dia bertabrakan seperti ini kenapa? karena memang dia kan fokus untuk mendesain nah kalau di Glowdown dia bertabrakan begini gak apa-apa karena nanti akan langsung dikurangin jadi langsung penghitungannya net namun kalau untuk desain Glowdown kurang desainnya Glowdown itu karena kita untuk penghitungan yang detail desainnya jadi kurang menarik nah disini yang saya kalau misalnya pertanyaan antara Glowdown atau Revit saya akan bilang bahwa dia dipergunakan oleh orang yang berbeda konsultan perencana dia akan mencenderung menggunakan dia bisa pakai dua-duanya sih dia bisa pakai dua-duanya sebetulnya konsultan arsitektur dia pasti pakainya Revit konsultan perencana bisa Revit bisa Glowdown karena kalau dia mau merencanakan desain dia masih pakai Revit kalau dia mau menghitung kuantitasnya dia bisa pakai Glowdown seorang QS estimator estimasi biaya QS dia akan lebih bagus menggunakan Glowdown karena Glowdown menghitungnya lebih detail dibandingkan Revit jadi tergantung alur kerjanya sebetulnya ada beberapa pertanyaan lagi masuk tadi semoga menjawab pertanyaan Ibu ya Bu untuk Ibu Anik berikutnya berikutnya ada pertanyaan lagi dari Syafira Nurul sebagai mahasiswa bagaimana saya bisa mendapatkan online training secara mandiri tanpa melalui kampus kita ada program untuk itu jadi kita ada kelas untuk pengenalan BIM ya jadi pengenalan untuk 5B BIM kita itu ada satu hari doang untuk TIS dan TRB kalau saran saya untuk Ibu Syafira dan juga rekan-rekan mahasiswa yang mau belajar software BIM mau belajar software BIM secara mandiri tanpa melalui kampus Glowdown itu ada Instagramnya ada LinkedIn ada Facebooknya itu bisa di follow aja dulu di follow aja saya mau bilang like and subscribe tapi bukan YouTube bisa di follow nanti seringkali kita akan nge-post di sana ketika kita ada marketing training kita bilangnya marketing training padahal sebetulnya itu adalah introduction introduction training di sana bisa belajar akan ada arsitektur struktur sama pembesian biasanya saya post di situ saya ada jadwal sebetulnya untuk pelatihan ini cuman saya belum dapat harinya tapi kayaknya akhir-akhir bulan ini ada soalnya ada satu kampus yang request untuk melakukan itu dan itu kayaknya di akhir bulan ini saya dapatnya jadi nanti stay tune aja ikutin Instagramnya atau Facebooknya atau link ini akan saya share di sana nanti namanya kalau nggak introduction training marketing training baik semoga menjawab Pak Ibu Syafira Nurul ya kemudian ada beberapa pertanyaan lagi masuk saya suka nih kalau banyak QN-nya begini kemudian kepada Bapak Teguh Widayat untuk mendapatkan sertifikat dari Glodon untuk naik dari level basic kalau mau naik dari level basic itu sebetulnya kita itu meminta Bapak sudah membuat permodelan jadi Bapak ada permodelan yang sudah dibikin menggunakan Glodon jadi modelnya kemudian bisa kemudian estimasi kuantitasnya seperti apa dilampirkan dikirim ke Glodon nanti Glodon akan melihat apakah Bapak sudah membuat permodelan dengan baik dan benar atau belum dan kemudian estimasi kuantitasnya cocok nggak dengan gambar yang Bapak bikin ada 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 standar luasan cuman saya nggak ingat 2000 meter persegi kalau nggak salah nah nanti kalau misalnya sudah cocok nanti levelnya akan naik jadi intermediate dan seterusnya jadi kita melihatnya dari basis gambar gambar permodelan BIM yang sudah dibikin semoga menjawab untuk Bapak Yovie Eko untuk kelas atau member untuk mahasiswa tadi sudah saya jawab juga seperti pertanyaannya Ibu Syafira ya kita akan ada marketing training jadi bisa marketing atau introduction training nanti bisa join di sana itu pelatihnya satu hari dan kita akan pinjemin software juga jadi hands on dan memang betul-betul melihat gimana sih mengimplementasikan 5B BIM untuk estimasi biaya dalam proyek konstruksi jadi memang fokus ke sana untuk memperkenalkan konsepnya secara lebih dalam dan hands on baik semoga menjawab ya Pak kemudian berikutnya untuk ini ada anonymous attendee lagi bagaimana dengan spek laptop AMD Ryzen 7 pasti bisa sih Pak pasti bisa Ryzen 7 pasti bisa cuman RAM-nya 8GB ya kalau Ryzen 7 itu sebetulnya menurut saya lebih bagus daripada Intel sebetulnya nah kalau Bapak pakai AMD Ryzen 7 pasti oke kemudian karena saya yakin laptop gaming ya dia punya RAM pasti gede ya oke lah itu pasti baik Pak semoga menjawab pertanyaan Bapak Ibu Anik dari UNED mau mengkombinasikan desain keestimasi bisa bisa Bu jadi ini salah satu hal yang lebih enak lagi sebetulnya dari Glowdown kita itu bisa ngambil model Ibu dari Revit dari Revit itu langsung masuk ke Glowdown itu langsung jadi modelnya jadi gak perlu dibikin permodelan satu-satu lagi gak perlu auto detection pile cap kemudian auto detection wall gitu udah gak perlu lagi langsung jadi itu model kalau pakai Revit dan selama model Revitnya bagus Bu itu 99% elemennya bakal detect jadi kalau misalnya Ibu udah ada Revit masuk ke Glowdown udah pasti enak kemudian berikutnya adalah bedanya Glowdown dengan Tecla dari Ibu Sutriani bedanya lumayan jauh sebetulnya saya akan bilang begini kalau misalnya Ibu mau melakukan analisis struktur gunakanlah Tecla kalau Ibu mau melakukan proyeknya adalah bangunan seperti gudang dimana lebih banyak steel structure besi-besi gunakanlah Tecla saya akan bilang dia salah satu yang paling bagus kalau Glowdown kita fokus di gedung kalau misalnya Ibu mau bangun gedung kemudian mau melakukan penghitungan kuantitas untuk gedung seperti elemen beton dan lain-lain gunakanlah Glowdown Kubikos kita lebih simple kita lebih simple untuk itu saya sempat melihat Tecla dia kalau mau melakukan penghitungan untuk gedung dia agak ribet tapi kalau misalnya Glowdown lebih simple lebih user friendly tapi kalau misalnya proyeknya beda analisis struktur Glowdown saya gak saran kalau misalnya proyek Ibu lebih ke estimasi kuantitas saya akan bikin gini aja deh kalau misalnya Ibu mau estimasi kuantitas gedung gunakanlah Glowdown kalau Ibu mau melakukan analisis struktur atau proyek Ibu lebih banyak udang dimana still structure seperti itu pergunakanlah Tecla mereka berdua sama-sama oke di tempat yang berbeda sebetulnya dan ya harapan saya kalau misalnya software BIM itu kita harusnya bisa kolaborasi baik Ibu Anik nanti akan nanti akan coba saya kontak Ibu langsung ya saya coba kontak Ibu langsung kita bahas mengenai gimana kita mau program TOT dan kerjasama dengan kampus misalnya baik untuk WBS ya Bu sebentar saya itu agak-agak ada beberapa istilah konstruksi yang saya itu agak-agak masih agak-agak bingung sebentar ya Bu berikan saya waktu 5 menit oke kalau work ini tadi saya itu sempat pikir ini ketuker saya sama BBS barbending schedule kalau untuk WBS Bu yaitu untuk work breakdown schedule di Glowdown nggak bisa karena Glowdown kita lebih kepada untuk estimasi kuantitasnya kan sedangkan untuk work breakdown kan kita masuknya ke scheduling nah scheduling itu ada di software untuk 4D pada aplikasinya di lapangan saya sering lebih sering ketemu kontraktor kita itu menggunakan Microsoft Project ataupun Primavera ya Primavera P9 kayaknya sekarang untuk WBS-nya itu sendiri kalau di Glowdown kita nggak ada WBS untuk work breakdown schedule-nya ya work breakdown structure-nya kalau di Glowdown nggak ada itu lebih ke software untuk dimensi keempat untuk contoh ya itu ada Synchro Synchro itu bisa seperti ini kalau WBS nggak kita nggak kita lebih kepada untuk benar-benar untuk estimasi kuantitasnya sama manajemen biaya jadi kalau misalnya kita udah ngomongin costing cost control itu ada di Glowdown tapi kalau untuk seperti scheduling itu di 4D sebetulnya baik Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan lagi sama saya juga mau sedikit share ini ya untuk absensi yang belum absensi bisa mengisi absennya kembali Synchro setahu saya bisa jadi kalau misalnya bikin penjadwal yang menggunakan Synchro harusnya bisa masuk baik Bapak Ibu apakah ada pertanyaan kembali kalau misalnya pertanyaan lagi tinggal dimasukin di kolom Q&A nanti akan langsung saya jawab oh iya absennya jangan lupa barusan saya share lagi di chat nanti bisa langsung isi baik terima kasih juga Ibu Anik untuk Pak Yofi Eko untuk sekarang 5D BIM apakah akan ada kelanjutan untuk 6D atau 7D saya kan jawabnya saya kan jawabnya begini kalau kita melihat dari penerapan di Indonesia 6D 7D sudah ada 6D 7D sudah ada cuman gak banyak karena untuk 6D itu sebenarnya buat green building ini sebetulnya udah lumayan ada 7D masih jarang apakah selanjutnya akan ada dari tapi kalau misalnya pertanyaan Pak Yofi Eko lebih kepada glowdownnya sendiri untuk 6D atau 7D di Indonesia saya rasa untuk 2-3 tahun ke depan sepertinya belum kita dulu pernah nyoba 4D di Indonesia cuman kurang oke dulu ada 4 sama 8D di Indonesia kita masukin cuman kurang kurang oke lah kalau kalau kepada mahasiswa kepada mahasiswa saya saranin daripada 6D daripada 7D fokus ke 6D dulu kenapa? karena proyek-proyek bangunan pemerintah itu kedepannya akan banyak green building dia kan banyak mencerahkan green building dan green building itu adalah aspek dari 6D jadi banyak-banyak pelajaran itu juga dibandingkan 7D kalau di glowdown sendiri untuk sementara ini kita masih di 5D karena kita masih fokus untuk hosting untuk bisnis kita yang ada di luar Tiongkok baik kalau misalnya ada pertanyaan lagi silahkan tanya atau kalau misalnya mau tanya mengenai BIM di luar dimensi kelima juga boleh di luar 5D juga boleh nanti saya jawab sekalian atau misalnya rekan-rekan mahasiswa mau bertanya mengenai kayak kedepannya BIM bakal seperti apa nanti juga bisa saya share ada beberapa info yang mungkin bisa ngebantu juga kalau ada pertanyaan langsung di kolom Q&A aja ya iya memang si adikarnya dia menerapkan 7D si proyek mana ini jauh tengah ya kalau nggak salah 7D itu sebetulnya masih jarang yang menerapkan karena masih banyak orang yang nggak ngerti softwarenya itu apa sama kayak 8D kalau 4D orang itu sekarang udah mulai tahu dulu kan biasanya orang kalau ngomongin scheduling itu akan ngomongin kayak Microsoft Project atau Primavera sekarang orang udah mulai tahu sinkro 6D jujur ya saya 6-7D saya jarang ngeliat saya jarang ngeliat nah kalau 7D ini 7D kan lebih kepada building maintenance ini sebetulnya agak dilema mas Yofi kan menerapkan bersama di karya 7D itu sebenarnya masih agak dilema karena antara kontraktor sama owner itu sebetulnya masih agak bingung ini sebetulnya kewajiban siapa baik Pak Yofi mungkin bisa ini saya sudah menjawab pertanyaan Bapak ya kepada anonymous attendee berapa biaya pelatihan BIM dan berapa hari biasanya pelatihan serta tempatnya di mana untuk saat ini kita lebih banyak online Pak untuk saat ini lebih banyak online kalau untuk introduction training sebetulnya dari Glowdown kita gak narik biaya kalau untuk kampus kita gak narik biaya untuk introduction training karena kan pelatihnya satu hari dan fungsinya lebih kepada untuk menunjukkan BIM untuk dimensi kelima itu seperti ini jadi memang gak yang dalam banget atau gimana itu biasanya kita gak ada car sih nah kemudian untuk pelatihan namun kalau pelatihan yang menggunakan kompetensi disini disini baru ada beda harga resminya dari Glowdown untuk pelatihan pelatihan yang basic kompetensi itu selama 3 hari jadi mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore itu total 3 hari adalah 3 juta tapi kalau misalnya Bapak masuknya dari Intakindo kita ada kerjasama sama Intakindo itu seingat saya sekitar 700 750 ribu untuk 3 hari plus sertifikasinya juga itu untuk yang dapat kompetensi untuk yang 3 hari kalau yang cuma sehari kita gak nge-charge biasanya kemudian untuk Anda pertanyaan Pak Farhan untuk laptop sendiri harus Windows atau bisa di Mac saran saya kalau misalnya mau lebih dalam untuk BIM jangan beli Apple kalau Glowdown Glowdown kita gak bisa di Apple untuk Glowdown kita gak bisa di Apple dan setahu saya juga beberapa software lain agak kesulitan untuk di install di Mac jadi harus Windows baik Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi tinggal ditulis di Q&A sebetulnya penerapan BIM di kampus ini lumayan berbeda dengan cara yang ada di kontraktor maupun konsultan karena kita melihatnya output yang diharapkan berbeda ini adalah salah satu hal yang menurut saya cukup menarik ketika saya pertama kali join Glowdown banyak perusahaan banyak perusahaan-perusahaan melihat bahwa kampus itu menggunakan BIM itu cuma untuk mengajari mahasiswa tapi mereka tidak melihat adanya output namun kalau kita sekarang melihat kembali rekan-rekan dosen maupun rekan-rekan mahasiswa itu sebetulnya juga ada input ada outputnya juga bedanya begini kalau kita melihat dari sisi kontraktor inputnya adalah mereka punya proyek mereka pengen proyek mereka sukses dan dari proyek yang sukses mereka dapat profit nah kalau di kampus sebetulnya yang dilihat adalah mahasiswa yang masuk ini baru lulus SMA atau SMK baru kemudian mereka masuk ke kampus mereka masuk ke politeknik ataupun universitas bagaimana mereka bisa keluar menjadi tenaga kerja yang capable tenaga kerja yang juga memiliki kemampuan bukan hanya untuk bukan hanya tahu ilmu tapi juga bisa mengimplementasikan ilmunya ini yang kemudian output inilah yang kemudian harusnya kami ya sebagai vendor itu harusnya juga bisa melihat dari sudut pandang itu karena kalau misalnya kita cuma menyediakan software tapi kita gak berpikir untuk mengembangkan kapasitas dosen ataupun kita berpikir untuk mengembangkan mahasiswa ini untuk menjadi insan yang lebih baik saya rasa sayang karena karena kedepannya implementor BIM kan mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ikuti untuk Pak Teguh Hidayat penggunaan BIM TAS di ARB kalau ada kendala kalau di Webcubikos tidak terjawab kadang tidak terjawab Bapak kalau buka Webcubikos itu kan ada robot buat ngejawabnya itu dia suka nanya tempatnya di mana tanya Bapak mesti jawab itu dari negara mana sebab kalau enggak nanti suka kepul ke satu chatbox yang gak ngumpul gitu loh ngumpul kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh nah kalau misalnya Bapak ditanya dari mana Bapak mesti jawab dari Indonesia nanti dia akan langsung assign ke tim marketing kita kemudian kalau ada penggunaan kendala BIM TAS atau TRB ya Pak kalau Bapak penggunanya dari industri Bapak kan pasti ada konteks sama orang servisnya Pak Bapak kenapa gak konteks sama orang servisnya langsung kita kalau misalnya klien kita ya kalau klien kita itu kan biasanya kita ada grup WhatsApp ini memang kita bikin khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dari klien itu biasanya kita punya grup WhatsApp khusus karena pasti akan ada kadang ada project guidance juga itu kita bikin disitu kita kumpulin jadi kalau ada pertanyaan langsung ke grup itu aja atau misalnya Bapak juga masih ingat salesnya Bapak bisa konteks salesnya juga langsung tanya disana tapi jangan tanya ke web ini salah satu ini seringkali jadi kesalahan orang ya ketika kita tanya ke web kita kan ditanya dari mana itu seringkali diisi gak diisi atau bertanya atau bertanya bertanya yang gak menjawab pertanyaan dari robotnya itu pertanyaan Bapak akan kepul akhirnya gak ada yang ngeproses nanti semoga menjawab ya ini saat ini saya akan share juga ya saya kan kadang-kadang suka buka beberapa pertanyaan yang masuk ke web kubikos saya rasa ini juga salah satu pain point buat beberapa perusahaan yang menggunakan robot penjawab banyak orang bertanya yang agak aneh sebetulnya jadi mereka gak nanya software itu kemudian akhirnya akhirnya ini kan masuk ke satu pool pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid nah kalau misalnya kita ada masalah sama apapun kita masuk ke web perusahaan tersebut kalau misalnya robotnya nanya kita harus jawab kalau enggak nanti pertanyaan kita pasti kepul ke hal-hal yang tidak akan diproses sayang nanti lalu berikutnya ada lagi masuk dari Ibu Syafira untuk input data untuk cat pdf atau jpeg lebih efisien input data dari mana kalau menggunakan software BIM Ibu Syafira menggunakan software BIM akan jauh lebih gampang kalau gambar Ibu itu ada layer ini bukan cuma kubikos software apapun akan lebih gampang kalau gambar kerja Ibu sudah ada layer karena kita karena kita itu bisa mendetect layer mendetect layer atau mendetect warna kalau gambar Ibu sudah cat kemudian 3D berlayer itu nanti saya tinggal detect layernya aja terus langsung jadi nanti bisa langsung lebih gampang untuk saya auto-identify tapi kalau gambar Ibu menggunakan pdf bisa selama masih ada layernya itu masih enak tapi kalau gambar Ibu pdf hasil scan atau gambar JPEG itu akan sama itu akan agak kayak manual nanti caranya jadi agak harus satu-satu benar-benar saya bikin satu-satu jadi gak bisa di auto-identify langsung semuanya ke detect nah ini juga sempat menjadi kendala penerapan BIM di Indonesia sebetulnya jadi waktu BIM dikenalkan di Indonesia tahun 2013 2015 kebanyakan perusahaan gak mau menerapkan BIM karena sebetulnya emang jadi lebih lama kenapa lebih lama karena gambar drafternya itu udah item putih gak ada layernya baik itu semoga menjawab pertanyaan Ibu Syafira baik mungkin ada pertanyaan lagi kalau ada pertanyaan lagi tinggal di put di Q&A ya Bapak Ibu tanggal di Indonesia yang sebenarnya buah-bub вместе Baik Bapak Ibu Ini juga kemudian akan saya share saya punya nomor WhatsApp Jadi kalau misalnya ada mau kerjasama menggunakan BIM di kampus Juga bisa langsung kontak saya Nanti akan saya jawab juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik Yang sekarang mungkin tidak terpikir Nanti bisa kontak saya di sini Oh iya ini tadi untuk absensi jangan sampai lupa tolong diisi Baik sepertinya saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang Oh sudah ada lagi Dari Ibu Sutriani Jika mengadakan pelatihan perkenalan include dengan software Glodonnya Iya include dapatnya SDRB selama 2 minggu Kita sediakan juga untuk perkenalan 2 minggu dapat 2 ini Baik Bapak Ibu Karena saya lihat waktu keterbatasan waktu juga ya Dan juga sudah tidak ada pertanyaan lagi Saya izin untuk mengakhiri webinar ini Tadi saya sudah share lagi untuk absennya Jangan lupa diisi Dan kemudian juga ada WhatsApp saya Kalau misalnya mau kontak Saya langsung kontak saya di situ Baik Saya izin undur diri dulu Terima kasih atas waktunya Semoga saya bisa membawakan insight baru kepada rekan-rekan Supaya kita bisa mewujudkan pendidikan yang lebih baik Menggunakan teknologi BIM sebagai alat Untuk mempermudah kita memberikan pengajaran Terima kasih Selamat siang Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Sampai jumpa Terima kasih atas waktunya